Pemerintah Kota Cilegon atau Pemkot Kota Cilegon memprotes rencana akusisi Cilegon United FC. Mereka merasa tidak pernah diajak bicara, padahal sekitar 8 miliar dana APBD telah digelontarkan untuk klub yang dikabarkan akan dibeli artis Raffi Ahmad tersebut. Kepala Dinas Pemda telah raga Bispora Kota Cilegon, Tetenghertiaman, mengaku kaget saat mendengar Cilegon United FC akan dijual kepada Raffi Ahmad. Soal penjualan Cilegon United ini, pihak Pemda dalam hal ini, Bispora atau KONI tidak pernah diajak bicara, tidak ada komunikasi, apalagi musyawarah. Pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan dalam jual beli Cilegon United ini, kata Teten. Teten mengungkapkan Pemkot Cilegon melalui Dispora telah memberikan bantuan dana sekitar 8 miliar secara bertahap saat Cilegon United FC didirikan dan menjadi klub amatir. Jadi begini, olahraga itu ada amatir dan profesional, kalau klub amatir itu masih diperbolehkan, ada bantuan dari APBN, APBD. Nah, awal berdirinya Cilegon United Divisi 3 masih amatir, belum profesional, sehingga tidak ada larangan pemerintah daerah untuk membantu, karena masih klub amatir. Tapi begitu Cilegon United FC masuk ke profesional, pemerintah daerah sudah tidak membantu, ungkapnya. Hal serupa, dikatakan wali kota Cilegon Heldi Agustian. Dia mengatakan pihaknya akan melihat aturan terkait akusisi ini. Pada saat pendirian Cilegon United FC atau CUFC, memang ada bantuan dari pemerintah, sehingga harus kita lihat dulu aturan dan ketentuannya, seperti apa, karena belum ada laporan ke Pemkot Cilegon. Dari manajemen Cilegon United FC, belum ada informasi secara real. Tapi kalau memang itu, ibaratnya masih dipegang oleh Cilegon United FC dan Raffi Ahmad hanya sebagai penyandang modal. Kami sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Berarti Cilegon United FC dilirik keberhasilannya. Hujar L.